Tampang anak pejabat pajak yang aniaya remaja di Jakarta Selatan gara-gara cewek. Diberitakan sebelumnya seorang pemuda pengendara Rubicon, menganiaya anak pejabat GP Ansort di Jakarta Selatan. Tindakan ini mengakibatkan korban sampai masuk ICO. Kisah ini pun viral di media sosial. Pelaku penganiayaan itu adalah Mario Dandis Satrio, selaku pemilik Rubicon tersebut terhadap Davin. Penganiayaan ini bermula saat mantan pacar Davin berinisial A, mengadu ke Mario jika dirinya mendapat perlakuan kurang baik. Mendengar hal itu, Mario pun langsung mendatangi Davin, yang saat itu sedang berada di rumah temannya R. Kemudian terjadi perdebatan yang berujung pada penganiayaan terhadap Davin. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prasto mengakui, Mario merupakan anak dari pejabat Direkturat Jenderal Pajak, atau DJP Kementerian Keuangan. Atas peristiwa ini, Mario Dandis Satrio ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari 2023. Terjadi kekerasan terhadap anak di TKP di perumahan di Ulujami, di belakang mobil. Mobil ini digunakan oleh tersangka dan dua saksi untuk mendatangi korban, yang saat itu korban sedang berkunjung ke rumah temannya. Saat itu mobil ini menggunakan platformer ini.